Intro Hai, beritanya ataupun kejadian ini terjadi depannya pada hari Selasa pada tanggal 2 Januari 2024 Ya benar sekali ini semua membahas mengenai Varel Pramasta Menariknya adalah pada hari itu Varel meninggalkan Makau dan menuju ke Hong Kong Dan setiba Varel sampai di Hong Kong, nama dari Varel masih tetap berjumpa dengan fans Varel ya teman-teman Yang berada di Hong Kong tetapi masih belum diketahui secara pasti apakah itu adalah orang Indonesia atau orang asli Hong Kong ya teman-teman Tapi ini menjadi kabar baik seakan-akan fans dari Varel tetap masih banyak dimanapun Walaupun Varel terjun di dalam dunia politik Tetapi yang bikin menarik adalah pada hari itu Varel Pramasta mengubah keinginannya Dimana pada beberapa hari yang lalu nama dari Varel Pramasta sangat berharap Di tahun 2024 Varel bisa mempunyai anak Tetapi harapan itu sangat susah untuk dilakukan Mengingat politik 2024 baru saja selesai di bulan Februari Dan kalau Varel punya anak mau menikah kapan? Apakah di bulan Maret? Kalau Varel menikah di bulan Maret maka sangat susah teman-teman untuk mempunyai anak di tahun 2024 Dan pada akhirnya karena itu sangat susah untuk tercapai pada akhirnya Varel mengubah harapan di tahun 2024 Varel hanya ingin untuk cepat nikah saja teman-teman tetapi tidak mempunyai anak tidak apa-apa Lalu bagaimana menurut teman-teman kenapa harapan Varel bisa berubah sangat cepat? Di tahun 2024 apakah itu berarti tidak konsisten dari Varel? Atau bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini? Dan jujur saja kalau kita berbicara Varel menikah di tahun 2024 itu sangat mungkin teman-teman Tapi untuk mempunyai anak itu sangat tidak mungkin karena politik 2024 baru saja selesai di bulan Februari Dan kalau politik selesai tidak mungkin Varel akan langsung menikah Tapi yang bikin menarik adalah pada hari itu Varel berjumpa dengan dua anggat kecil Dan Varel mengatakan daddy sitting date Dan kata daddy sitting date ini untuk biasanya ditujukan kepada seorang orang tua kepada anak teman-teman Yang sudah menikah dan kita semua mengatakan pada saat ini Varel masih sendiri Tetapi kemudiannya sudah mengatakan daddy sitting date atau itu kita bisa bilang adalah Ayah segera menjaga anak atau mengasuh anak ya teman-teman Apakah ini berharap? Apakah ini merupakan harapan dari Varel? Agar Varel bisa segera mempunyai anak? Bagaimana menurut teman-teman? Dan jujur saja kalau kita berbicara Varel mempunyai anak Nah kira-kira pasangannya sama siapa? Apakah sama Willona? Dan kalau kita berbicara pasangan Varel adalah Willona itu menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman Kenapa? Karena fans Wilfer secara khusus mempunyai harapan yang tinggi kepada Willona bersama Varel Walaupun dari bulan demi bulan harapan itu jarang terpenuhi Seperti saat ulang tahun mama Varel, Willona tidak ada di sana Walaupun fans berharap Bahkan di ulang tahun Willona fans juga berharap Varel hadir tetapi pada kenyataannya tidak hadir Dan di ulang tahun dari Varel fans berharap agar Willona hadir tetapi pada kenyataannya tidak hadir ya teman-teman Dan pada akhirnya fans Wilfer berubah Harapannya hanya satu yaitu di tahun 2024 Varel bisa menikah bersama Willona Seakan-akan ketika harapan yang di tahun 2023 tidak terpenuhi Fans Wilfer malah mengubah harapan menjadi harapan yang baru Itu menjadi sungguh Cukup aneh dan menarik ya teman-teman Kira-kira apakah mungkin Willona bersama Varel akan memikah di tahun 2024 Mengingat hubungannya di tahun 2023 sudah sangat-sangat jarang terjadi Atau kita bisa bilang mereka hanya berteman Tapi tidak dekat ya teman-teman Lalu bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton